Sang Dewa Bintang 9 melesat turun dari langit dan menghantam tepi Sungai Hitam Kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Bahkan Sungai Hitam Kematian pun bergetar hebat karena benturan di tepian. Air hitam aneh itu melonjak lebih dahsyat, seolah-olah itu adalah air mendidih. Mengaum, mengaum, raungan, 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 si Feng, yang berada di atas Sungai Hitam Kematian, mendengar raungan marah di belakangnya lagi. Pada saat ini, si Feng tidak lagi dibombardir oleh energi kekerasan. Benar saja, begitu dia keluar dari negeri Tengkorak, dia sepenuhnya terbebas dari energi ganas yang terus-menerus membombardirnya. Petir Iblis Kegelapan telah menghilang dari tubuh si Feng, memperlihatkan sosok muda dengan wajah muda, dingin, dan cerah. Kemudian, si Feng berbalik dan menatap binatang buas berkepala enam yang sangat dibencinya tadi. Saat ini, binatang buas itu masih terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Makhluk jahat, si Feng berteriak dingin lagi. Mengaum, 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 raung. Pada saat ini, si Feng menyadari bahwa binatang buas berkepala enam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti di tepi Sungai Hitam Kematian. Binatang mengerikan berkepala enam itu tampaknya sangat takut terhadap Sungai Hitam Kematian. Si Feng tentu saja menyadari situasi monster berkepala enam itu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah Sungai Kematian Hitam yang masih mendidih hebat di bawahnya. Bahkan binatang buas demigot bintang delapan tidak berani memasuki Sungai Kematian Hitam. Ini berarti ada sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas demigot bintang delapan di Sungai Kematian Hitam. Dewa setengah bintang sembilan, atau sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari Dewa bintang sembilan. Makhluk alam dewa, si Feng mengamati Sungai Kematian Hitam dengan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, dia tidak menemukan apapun. Alasan mengapa Sungai Kematian Hitam mendidih dengan hebat mungkin karena fluktuasi yang datang dari tanah tengkorak di depannya. Bajingan, pada saat ini, si Feng mengangkat kepalanya dan menatap binatang buas berkepala enam yang besar di depannya lagi. Pada saat berikutnya, si Feng tidak lagi ragu-ragu dan bergegas kembali ke jalan yang dilaluinya. Dia bergegas menuju tepi Sungai Hitam Kematian dan kenam binatang buas yang berhenti di tepi sungai. Alasan mengapa si Feng ingin membunuh makhluk keji ini, selain karena makhluk itu hampir menempatkannya dalam bahaya, adalah karena makhluk keji ini adalah Dewa setengah bintang delapan. Dia, si Feng, ingin menjadi lebih kuat. Dia butuh lebih banyak kekuatan. Dia ingin melahap energi yang tak terbatas. Di benua Hengsurgawi, semakin sulit untuk maju. Sangat jarang bertemu binatang terkutuk ini di tanah terlarang kematian. Di tanah terlarang kematian yang tidak dikenal dan berbahaya ini, untuk menemukan Yunyi Meng, dia, si Feng, harus terus berjalan. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia akan mampu bertahan hidup. Mengaum, 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 enam binatang buas itu, yang telah berhenti meraum dan memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka, meraum marah ke arah manusia yang telah melarikan diri ke Sungai Hitam Kematian. Makhluk yang dapat mencapai tingkat Dewa setengah bintang delapan tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Mereka tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang disebabkan oleh dua serangan manusia. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Bunuh binatang buas ini secepat mungkin dan mundurlah melalui Sungai Kematian Hitam. Melihat ke enam binatang buas hitam yang masih meraum marah, si Feng berpikir dalam hati. Sekarang karena tak ada lagi gangguan dari energi ganas itu, si Feng sangat yakin bahwa ia dapat membunuh binatang ganas setengah Dewa Bintang Delapan ini. Ketika dia berteleportasi lagi, pedang petir haus darah di tangan si Feng bergerak lagi. Dia mengarahkannya ke langit dan berteriak dengan suara rendah, palu ilahi muncul, langit dan bumi binasa. Tiba-tiba bayangan besar palu ilahi muncul lagi di atas enam binatang ganas. Ledakan, suara gemuruh menggema di langit. Guntur Iblis Kegelapan yang dahsyat meledak dari bayangan palu ilahi. Seolah-olah naga Guntur Iblis Kegelapan yang besar telah muncul dan hinggap di ke enam binatang ganas itu. Pada saat yang sama, bayangan besar Divine Hammer bergerak tiba-tiba setelah ledakan Dark Demonic Thunder. Bersama dengan Dark Demonic Thunder, ia membombardir enam Ferocious Beasts. Mengaum, 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 mengaum. Ketika bayangan palu ilahi muncul lagi, ke enam binatang buas itu tidak banyak berubah. Ketika Guntur Iblis Kegelapan dan bayangan palu ilahi saling menghantam, ke enam binatang buas yang percaya diri dengan tubuh fisik mereka yang kuat itu kembali merauh marah. Enam gelombang kejut disemburkan dengan dahsyat oleh enam binatang buas ke arah langit, ke arah petir mengamuk kegelapan yang turun. Namun, petir kegelapan yang ganas langsung melahap ke enam gelombang kejut itu. Pada saat berikutnya, petir itu membombardir ke enam binatang buas itu dengan ganas. Dalam sekejap mata, binatang buas besar itu dilahap oleh petir kegelapan yang ganas. Boom! Pada saat ini, bayangan palu ilahi tiba dan menghantam. Bumi berguncang hebat sekali lagi. Karena keributan besar di tepi sungai, sungai hitam kematian mendidih lebih hebat lagi. Seolah-olah ada setan dan hantu yang menimbulkan masalah di sungai hitam. Mengaum, 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 mengaum. Meskipun Dark Demonic Thunder dan Divine Hammer saling menghantam, masih ada gelombang raungan kemarahan di tanah yang bergejolak itu. Jelas, kenam binatang buas itu masih hidup setelah mengalami serangan yang begitu kuat dan merusak. Binatang ganas hitam yang tangguh itu memang tidak sederhana. Namun, pada saat ini, Si Feng tiba di pantai. Dengan pedang guntur haus darah di tangannya, dia tidak ragu sama sekali dan berteriak, bunuh. Seketika, Si Feng menyerbu ke daratan energi yang bergejolak dan ke dalam guntur iblis gelap yang mengamuk. Melolong, 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 melolong. Pada saat itu, gelombang lolongan yang menakutkan dan menyakitkan terdengar. Kedengarannya seperti babi yang sedang disembeli. Si Feng yang menyerbu masuk sudah mulai membunuh ke enam binatang ganas itu. Melolong, ketika gelombang terakhir lolongan lemah dan putus asam reda, lolongan yang terus bergema akhirnya berhenti. Guntur iblis kegelapan yang mengamuk juga mulai menghilang secara bertahap. Tidak lama kemudian, ketika guntur iblis kegelapan benar-benar menghilang dari tepi sungai kematian hitam, sosok muda dalam baju zirah kegelapan dan memegang pedang guntur muncul lagi. Rambut panjangnya yang acak-acakan berkibar tertiup angin. Pada saat ini, ada seekor binatang hitam yang sangat besar tergeletak di sampingnya. 1622 Jiuyu mengaktifkan seni nedernya, dan Si Feng langsung melahap energi kematian dan jiwa ke enam binatang mengerikan itu. Setelah itu, darah segar mengalir keluar dari tubuh binatang hitam besar dan ke enam kepala binatang itu, bergegas menuju Si Feng. Setelah melahap energi kematian dan darah ke enam binatang mengerikan, energi dalam dantian Si Feng meningkat dari 50% menjadi 90%. Meningkat 40%. Alasan utamanya adalah tubuh direbis sangat besar, dan darahnya kaya. Hasilnya, Si Feng berhasil. Bagus, Si Feng berseru dalam hatinya saat dia merasakan energi di dantiannya. Ada gunanya untuk kembali dan membunuh para direbis ini. Energi di dantiannya meningkat hingga 90%. Semua bahaya yang pernah dia lalui sebelumnya sepadan dengan hasilnya. Pada saat ini, Si Feng yang berdiri gagah di tepi sungai hitam kematian, tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat turun dari langit ke arahnya dari langit di atas kabut putih ke abu-abuan yang begelombang. Namun, ekspresi Si Feng tidak berubah saat dia merasakan kekuatan itu. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Kekuatan itu hanyalah kekuatan Samsung Demigod. Bahkan jika Si Feng berdiri diam dan membiarkannya menyerangnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Mata Si Feng masih terpaku pada sungai hitam kematian yang mendidih. Sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya untuk menghadapi kekuatan yang turun dari langit. Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sungai hitam kematian yang tampak sangat lebar dan tak berujung. Hingga saat ini, dia masih belum merasakan keberadaan makhluk mengerikan apapun di sungai hitam kematian. Belum lagi keberadaan yang mengerikan, bahkan tidak ada sedikitpun jejak makhluk hidup. Akan tetapi karena tidak menampakkan diri, bisa jadi makhluk mengerikan itu sengaja menyembunyikan kehadirannya. Jika keberadaan mengerikan yang mampu membuat binatang mengerikan demigod bintang delapan gemetar ketakutan benar-benar menyembunyikan kehadirannya, Si Feng mungkin tidak akan mampu mendeteksinya. Terlebih lagi, sungai hitam kematian itu begitu berisik sehingga kemungkinan besar keberadaan mengerikan di sungai hitam kematian telah waspada. Awalnya, Si Feng berencana untuk membunuhkan enam binatang buas itu dan kemudian terbang menyeberangi sungai hitam kematian secepat yang ia bisa. Namun saat ini, ia tidak bertindak gegabuh. Kekuatan dahsyat yang turun dari langit telah dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata yang mengalir keluar dari tubuh Si Feng. Namun, begitu kekuatan dahsyat itu hancur, gelombang kekuatan dahsyat lainnya datang berturut-turut. Namun, Si Feng masih tidak tergerak. Matanya masih terpaku pada sungai hitam di depannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang aku berdiri di tepi sungai hitam kematian. Jika ada kekuatan yang tidak dapat aku lawan, aku dapat langsung menyerbu ke sungai hitam kematian untuk bersembunyi. Sekarang sungai hitam kematian telah menyebabkan keributan besar. Sangat mungkin makhluk mengerikan itu telah waspada. Mengapa kita tidak menunggu sungai itu tenang sebelum menyeberanginya? Memikirkan hal ini, Si Feng perlahan mengerutkan kening. Kemudian, dia berteriak, ayo pergi. Si Feng tidak lagi ragu-ragu saat mendengar kata, pergi. Sosoknya segera terbang keluar, bergegas menuju sungai hitam kematian. Di permukaan sungai hitam, air hitam masih begelombang dan mendidih. Di atas sungai hitam, sosok hitam berteleportasi dengan cepat. Pada saat ini, Si Feng telah memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada sungai dan langit. Meskipun ada keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan di Black River of the Earth, dia tetap tidak bisa lengah di langit. Siapa yang tahu bahaya apa yang akan tiba-tiba turun dari Black River of the Earth di saat berikutnya? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, wuss. Suara ombak hitam yang bergulung kencang terus-menerus terpancar ke telinga Si Feng. Namun, pada saat ini, Si Feng telah menemukan bahwa sungai hitam kematian ini jauh lebih lebar daripada yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dengan kecepatan teleportasinya saat ini, dia sudah bisa terbang melintasi lima sungai hitam. Namun, saat ini, dia masih berteleportasi dengan cepat di atas sungai hitam kematian. Di depannya, masih ada sungai hitam tak terbatas dan gelombang hitam. Sungai hitam kematian ini bukanlah sungai hitam kematian yang pernah ditemuinya di masa lalu. Berengsek, apa sebenarnya yang terjadi di tanah terlarang kematian hanya dalam beberapa tahun? Medannya telah berubah total. Mungkinkah benar-benar ada orang yang sangat kuat di benua Tianheng yang telah mengubah tanah terlarang kematian dengan kekuatan ilahinya? Menatap gelombang hitam tak terbatas di depannya, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Seseorang yang mampu mengubah langit dan bumi dengan kekuatannya yang luar biasa hanya ada dalam legenda kuno. Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini? Pada saat ini, perasaan yang sangat tidak enak tiba-tiba muncul dalam hati Si Feng. Apa, apa yang terjadi? Merasakan kegelisahan di hatinya, Si Feng segera bertanya dengan heran. Selama ini, intuisinya tentang seni bela diri sangat tajam dan tidak pernah salah. Begitu dia merasa tidak nyaman, pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Pada saat ini, dia dengan cepat berteleportasi di atas sungai hitam kematian. Mungkinkah, mungkinkah, keberadaan yang mengerikan di sungai hitam benar-benar akan keluar? Memikirkan hal ini, Si Feng langsung mengumpulkan kekuatan jiwanya di sungai hitam di bawahnya dan merasakannya dengan sepenuh hatinya. Namun, sungai kematian hitam masih sama seperti sebelumnya. Meskipun ombaknya bergulung-gulung, Si Feng tidak merasakan aura makhluk hidup apapun. Namun, semakin seperti ini, semakin gelisah Si Feng. Si Feng percaya pada intuisi seni bela diri miliknya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat ujungnya setelah berpindah begitu lama? Berengsek. Pada saat ini, kegelisahan Si Feng menjadi semakin intens. Untuk sesaat, suasana menjadi menindas. Pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng tidak berani meninggalkan sungai hitam kematian di bawahnya. Dia takut keberadaan misterius itu akan tiba-tiba muncul dan menangkapnya tanpa persiapan. Buru-buru. 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 Pada saat ini, meskipun kecepatan teleportasi Si Feng sangat cepat, dia masih ingin bergerak lebih cepat dan mencapai sisi lain sesegera mungkin sehingga dia bisa meninggalkan sungai hitam kematian sesegera mungkin. Meneguk. Meneguk. Teguk. Namun, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba mendengar suara aneh yang datang dari sungai hitam kematian di bawahnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar gelembung hitam tiba-tiba muncul dari Black River of the Earth. Seluruh permukaan Black River of the Earth dipenuhi dengan gelembung-gelembung hitam aneh ini. Melihat ini, ekspresi Si Feng berubah drastis. Dia berteriak, oh tidak. Tampaknya keberadaan yang mengerikan benar-benar akan muncul. Berengsek. Merasakan bahaya yang mengancam, kecepatan Si Feng yang telah mencapai batasnya, malah menjadi lebih cepat lagi saat ini. Tepat pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa sebuah gunung besar yang menembus langit bagaikan pedang besar tiba-tiba muncul di depan matanya. Gunung Raksasa. Itu artinya Tuan Mudaben akan segera tiba di seberang sana. Si Feng buru-buru berkata dengan heran. 1623. Buru-buru. Si Feng masih berteriak, cepatlah, dalam benaknya. Sekarang setelah dia melihat, pantai seberang, yang ingin dia lakukan hanyalah segera mendarat dan meninggalkan tempat misterius dan berbahaya ini. Namun, dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa, pantai seberang, di depannya mungkin lebih berbahaya. Mendekut. Tepat saat Si Feng hendak mencapai puncak gunung yang tampak seperti pedang Raksasa, teriakan yang sangat keras dan memekakkan telinga terdengar dari sungai hitam kematian di bawah. Semakin banyak gelembung hitam muncul di sungai hitam kematian saat mendidih semakin hebat. Si Feng tiba-tiba melihat bahwa seluruh sungai kematian hitam tampaknya telah membentuk pusaran air hitam yang besar. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari sungai hitam itu. Ini, ini, Si Feng merasakan getaran dari kedalaman jiwanya saat merasakan aura yang membumbung tinggi ke langit dari bawah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini. Keberadaan ini sama sekali bukan keberadaan yang dapat dia lawan saat ini. Tidak mengherankan bahkan binatang setengah dewa bintang delapan yang berkepala enam pun sangat takut terhadap sungai hitam kematian. Sungai hitam kematian hanyalah sungai hitam kematian. Pada saat berikutnya, Si Feng melihat sosok hitam besar muncul di pusaran air hitam besar di bawahnya. Aura yang berasal dari Black River of the Earth sudah sangat kuat. Pada saat ini, auranya menjadi lebih kuat lagi, membuat Si Feng kesulitan bernapas. Ini, ini adalah keberadaan yang menakutkan. Tidak, bagaimana Ben Sao bisa mati di sini? Ini, terlebih lagi, Ben Sao akan segera mencapai pantai seberang. Bagaimana mungkin Ben Sao bisa mati di sini? Petir, teknik Ares. Tepat pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berteriak dengan keras. Ledakan. Raungan gemuruh yang tak tertandingi dahsyatnya tiba-tiba meledak dari tubuh Si Feng. Pada saat kritis ini, Si Feng tidak bisa terlalu peduli lagi. Dia menggunakan teknik terkuatnya, Thunderbolt, teknik Ares. Pada saat ini, aura di tubuh Si Feng mengalami perubahan yang luar biasa. Ah, teriakan keras keluar dari mulut Si Feng. Pada saat ini, kecepatan teleportasi Si Feng menjadi sangat cepat. Mendekut. Pada saat ini, suara jeritan yang memekahkan telinga dan menusuk telinga terdengar lagi dari sungai kematian hitam. Sosok hitam besar yang menjulang di pusaran besar itu tiba-tiba keluar dari pusaran itu. Seolah-olah ada gunung besar yang tak tertandingi yang muncul dari air dalam sekejap, menghantam ke atas. Namun, pada saat ini, binatang hitam besar ini masih agak terlalu lambat. Sosok hitam yang tiba-tiba melaju kencang itu melesat ke kejauhan dalam sekejap mata, ke puncak gunung yang menjulang ke langit seperti pedang besar, lalu menghilang. Kecepatan guntur, ditambah dengan potensi tak terbatas yang dirangsang saat menghadapi bahaya untuk meningkatkan kecepatan ledakan seseorang, dan ditambah dengan penggunaan keterampilan pertempuran pamungkas, seni dewa perang guntur, kecepatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan makhluk hidup biasa. Di bawah pemboman raksasa hitam yang keluar dari sungai hitam kematian, ruang di atas sungai hitam kematian terus hancur, dan keretakan spasial hitam terus muncul. Guh, suara yang sangat keras dan aneh terdengar lagi, dan ruang yang sudah rusak terus mendidih. Monster hitam berbentuk lingkaran ini berukuran sebesar gunung besar. Monster ini memancarkan tekanan yang sangat mengerikan, dan seluruh dunia menjadi sangat kacau karena kemunculannya. Di tubuh raksasa-raksasa itu, ada tangan-tangan hitam padat seperti tangan manusia yang terus menari. Di tengah tubuh raksasa bundar ini, hanya ada mata yang sangat besar yang menatap puncak gunung besar seperti pedang. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan monster hitam besar dan menakutkan ini. Ku. Namun, pada saat berikutnya, tubuh raksasa itu tiba-tiba bergerak lagi, dan jatuh lurus ke bawah. Dengan suara, hua, yang keras, ia jatuh kembali ke sungai hitam kematian. Saat kembali ke sungai hitam kematian, langit yang kacau berangsur-angsur menjadi tenang, dan pusaran hitam besar menghilang dari permukaan sungai hitam yang kacau, dan gelembung-gelembung hitam yang mengambang di seluruh permukaan sungai berangsur-angsur pecah. Sungai hitam kematian sekali lagi menjadi sungai hitam kematian yang penuh gejolak. Suara mendesing. Suara mendesing. Wuss. Sifeng berlari kencang ke puncak gunung dan jatuh ke dalam hutan lebat. Hutan itu sunyi senyap, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Untuk saat ini, Sifeng menyebut hutan ini sebagai hutan kematian. Pada saat ini, Sifeng tidak terlalu peduli. Dia duduk bersila, dan di dalam cincin penyimpanannya, banyak batu primordial terus-menerus terbang keluar dan kemudian meledak, menghasilkan ki primordial yang padat dan agung, yang kemudian diserap dengan gila-gilaan oleh Sifeng. Sekarang dia berada di tanah terlarang kematian yang tidak diketahui dan misterius ini, kekuatan adalah yang terpenting. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memulihkan energi di dantiannya sesegera mungkin dan kembali ke kondisi puncak. Hanya dengan memiliki kekuatan besar seseorang akan mampu menghindari bahaya secara terus-menerus. Hmm, orang luar, ras alien rendahan. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mendengar suara lembut. Sifeng, yang sedang memulihkan kekuatannya, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Begitu dia membuka matanya, serangkaian suara berdenting, yang terdengar seperti rantai besi, bergema di udara. Pada saat ini, Sifeng merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ketika dia menyadarinya, dia menemukan bahwa tubuhnya telah diikat oleh rantai besi hitam. Sifeng segera merasakan bahwa kekuatan rantai besi hitam ini telah mencapai tingkat Dewa Bintang 6. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun Sifeng tidak peduli dengan kekuatan seorang demigot Bintang 6 di masa lalu, sekarang dia belum memulihkan banyak energinya yang hilang, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Sifeng segera mendongak dan melihat seorang wanita mengenakan baju kulit hitam di udara. Dia memiliki tubuh yang montok dan tampak liar dalam balutan baju besi kulitnya. Namun yang terpenting, dia memiliki wajah yang cantik dan centil. Saat ini, dia menatap Sifeng dengan jijik. Kemudian, Sifeng melihat wanita genit ini memiliki mata vertikal di dahinya, dan pupilnya berwarna ungu. Setelah melihat mata vertikal ini, Sifeng langsung teringat pada Raskuno, suku mata jahat. Pada saat ini, bahkan api suci di tubuh Sifeng berseru, suku mata jahat. Dia tidak menyangka akan melihat Raskuno yang telah ada sejak lama di tanah terlarang kematian ini. Apakah dia penduduk asli tempat ini? Selain dia, mungkinkah ada Raskuno lain di sini? Sifeng berpikir dalam hati sambil menatap wanita dari ras bermata jahat itu. Tetapi kemudian, Sifeng menyadari bahwa dia harus menyelesaikan situasi saat ini terlebih dahulu. 1624 Suku mata jahat adalah suku yang hanya ada pada zaman kuno benua Tianheng. Suku alien tercelah, beraninya kau memasuki wilayah suku mata dewa. Ikuti aku kembali untuk menemui pemimpin dan tunggu hukumanmu. Pada saat ini, wanita suku mata jahat yang melayang di udara berteriak pada Sifeng. Setelah dia berteriak, Sifeng merasakan suatu kekuatan tak kasat mata melingkari tubuhnya, dan tubuhnya perlahan melayang ke atas. Segera setelah itu, wanita suku mata jahat itu berteriak lagi, tunggu yang lain untuk terus menjaga. Aku akan membawa suku alien ini kembali ke suku. Ya, seruan jawaban bergema di hutan. Jumlah orang sebenarnya lebih dari seratus orang. Tanpa diduga, ada ratusan orang yang bersembunyi di hutan. Selain itu, dari gema wanita suku mata jahat dan orang-orangnya, ratusan orang ini seharusnya berasal dari suku mata jahat. Tanpa diduga, suku mata jahat, yang telah punah di benua Tianheng, masih hidup di tempat ini. Ayo pergi! Begitu wanita cantik dari klan bermata jahat selesai berbicara, Sifeng merasakan tubuhnya bergerak cepat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi tiba-tiba di ruang di sekitarnya. Energi spasial yang aneh pun dihasilkan. Pada saat berikutnya, Sifeng merasakan langit dan bumi berguncang. Ketika langit dan bumi stabil, dia telah memasuki dunia yang gelap. Di dunia yang gelap ini, bumi tak terbatas dan membentang tanpa akhir kekejauhan. Sekilas, ini adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Pada saat itu, angin dingin bertiup kencang di antara langit dan bumi, menimbulkan suara, Woshu Woshu Woshu. Adapun Sifeng, dia saat ini sedang melayang di udara. Wanita dari klan bermata jahat berdiri dengan gagah di atas kepalanya. Kemudian, di bawah kekuatan wanita dari klan mata jahat, mereka berdua bergegas maju. Pada saat ini, Sifeng tidak memperhatikan hal lain. Dia masih menyerap esensi langit dan bumi dengan sepenuh hati untuk memulihkan dantiannya yang kelelahan. Namun, wanita suku mata jahat yang terbang di atas kepala Sifeng juga menyadari situasi Sifeng. Namun, dia hanya meliriknya, wajahnya yang cantik masih penuh dengan penghinaan. Di matanya, orang ini hanyalah seorang pendekar alam demigod bintang 5. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya sehingga menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya. Akan tetapi, bahkan jika kekuatannya telah pulih ke puncaknya, lalu kenapa? Dia adalah seorang prajurit alam demigod bintang 6. Meskipun ada perbedaan satu alam di antara mereka, perbedaan satu alam itu bagaikan langit dan bumi. Kalau dia benar-benar ingin membunuhnya, cukup membunuhnya dalam sedetik. Huff, saat dia memikirkan hal ini, dengusan dingin yang menghina keluar dari mulut wanita cantik bermata jahat itu. Kemudian, dia sama sekali mengabaikan orang di bawahnya dan menatap daratan tak terbatas di bawahnya. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, wanita suku mata jahat dan Sifeng harus berteleportasi selama 4 jam penuh sebelum mereka akhirnya melihat gugusan bangunan padat di tanah di depan mereka. Sebagian besar bangunan ini terbuat dari batu. Sekilas, orang bisa tahu bahwa bangunan-bangunan ini telah mengalami banyak angin dan hujan. Bangunan-bangunan ini memancarkan perubahan waktu, seperti bangunan primitif. Pada saat ini, Sifeng, yang telah menyerap esensi langit dan bumi dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Melihat bangunan-bangunan batu di tanah di depannya, dia bergumam, apakah ini wilayah suku mata jahat. Sifeng merasakan beberapa aura kuat dari daratan, dan salah satunya luar biasa kuat. Ini, tempat ini benar-benar memiliki pembangkit tenaga alam setengah dewa bintang sembilan. Sifeng berteriak dalam hati karena terkejut. Pada saat berikutnya, Sifeng dan wanita suku mata jahat menukik turun dan mendarat di depan bangunan batu dalam sekejap mata. Saat itu, ada belasan pria berdiri dengan gagah di depan kompleks gedung. Mereka tampak seperti sedang menjaganya. Saat itu, seorang pria muda bertubuh kekar melihat wanita itu datang. Ia langsung menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, Nih Rui, kau sudah kembali. Sifeng mendapati bahwa semua pria di depannya memiliki mata vertikal di tengah dahi mereka. Seperti yang diduga, mereka semua adalah anggota suku mata jahat. Anggota suku mata jahat lainnya sebagian besar berada di alam dewa bintang satu atau dua. Namun, Sifeng menemukan bahwa pemuda suku mata jahat yang berjalan ke arah mereka memiliki alam bela diri yang lebih tinggi daripada wanita suku mata jahat. Dia adalah seorang ahli di alam dewa bintang tujuh. Pada saat ini, pria suku mata jahat akhirnya menyadari Sifeng, yang diikat dengan rantai besi hitam dan duduk di tanah. Dia segera bertanya kepada wanita suku mata jahat, Nih Rui, siapa dia? Hem, alien yang menjijikkan. Dan dia adalah manusia yang paling hina. Manusia yang paling hina, Sifeng menggumamkan kata-kata pria suku mata jahat itu. Wajahnya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi dingin. Ras manusia begitu kuat sehingga mereka mendominasi dunia ini. Bagaimana mereka bisa disebut tercelah oleh ras alien ini? Pria suku mata jahat itu menyapa wanita suku mata jahat itu dengan senyuman. Namun, wanita itu tampaknya tidak tertarik padanya. Wajah cantiknya masih dingin saat dia berkata, Ke Ye, bawalah aku menemui pemimpinnya. Ras alien ini sangat penting bagi kita. Dia mungkin menjadi faktor penting bagi kita untuk meninggalkan alam terkurung ini. Apa? Apa? Dia mungkin merupakan faktor penting bagi kita untuk meninggalkan alam terkurung ini. Ketika wanita suku mata jahat selesai berbicara, pria suku mata jahat lainnya langsung berseru kaget. Kemudian, tatapan mereka yang awalnya tidak setuju tertuju pada Sifeng. Tatapan matanya menjadi sangat panas, seakan-akan dia ingin melihat manusia ini seluruhnya. Pada saat ini, lelaki suku mata jahat itu juga menatap wanita suku mata jahat itu dengan kaget dan berkata, Nirui, maksudmu? Banyak anggota suku saya dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang ini menyerbu ke alam terkurung kami dari dunia luar. Kata wanita suku mata jahat itu. Bagus, bagus. Seseorang benar-benar menyerbu ke alam terkurung kita dari dunia luar. Itu berarti, pria suku mata jahat itu awalnya tercengang. Kemudian, dia tersenyum gembira dan berkata, Ini hebat. Nirui, cepatlah ikut aku. Kau tidak perlu melaporkan masalah ini. Aku yakin Paman akan senang mendengar berita ini. Ayo pergi. Ketika dia berkata demikian, dia segera mengulurkan tangan untuk meraih tangan wanita suku mata jahat itu dengan gembira. Namun, wanita suku mata jahat menggerakkan tangan kecilnya dan menghindari tangannya. Ha, melihat tangannya tidak meraih apapun, pria suku mata jahat itu tersenyum canggung dan berkata, Ha. Wanita suku mata jahat berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Saat dia berkata demikian, dia langsung mengulurkan tangannya untuk meraih bahu kanan si Feng dan mengangkatnya dari tanah. Ha. Pria suku mata jahat itu menganggup dan tersenyum pada wanita suku mata jahat yang bernama Nirui lagi. Kemudian, dia mengamati manusia di tangannya. 1625. Membiarkanmu menyiksanya. Nirui menggumamkan kata-kata ke Ye. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Ke Ye, manusia ini datang dari dunia luar dan sangat penting bagi suku kita. Dia akan menjadi kunci apakah kita bisa meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, lebih baik menunggu sampai kita bertemu dengan pemimpinnya. Kita akan menghadapinya sebagaimana mestinya. Ke Ye tampak menyesal saat mendengar kata-kata Nirui dan berkata, Kalau begitu. Baiklah. Ayo pergi. Kemudian, pria dan wanita bermata jahat membawa si Feng ke wilayah suku bermata jahat dan berjalan menuju kediaman pemimpin yang memegang posisi tertinggi di suku itu. Sepanjang perjalanan, si Feng melihat banyak anggota suku bermata jahat di wilayah ini. Anggota suku bermata jahat ini terus menatapnya dengan aneh. Beberapa dari mereka bahkan menatapnya dengan kebencian setelah menyadari bahwa dia adalah manusia. Sebelumnya, dia mendengar orang-orang ini menyebutkan mengapa tempat ini memenjarakan langit dan bumi. Mereka mengatakan bahwa dia datang dari dunia luar dan mungkin menjadi kunci untuk meninggalkan tempat ini. Ini juga berarti anggota suku bermata jahat ini dipenjara di sini oleh sesuatu dan tidak bisa pergi. Lalu, apa yang memenjarakan mereka? Suku bermata jahat ini memiliki eksistensi di alam demigod bintang 9. Kemudian, si Feng mendengar informasi lain. Pemuda bermata jahat ini baru saja diserang oleh manusia. Kalau begitu, puncak raksasa yang ditujunya bagai pedang yang menembus awan itu ternyata juga ditempati oleh manusia lain selain suku bermata jahat. Apakah manusia memenjarakan anggota suku bermata jahat ini sehingga mereka tidak bisa pergi? Si Feng berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan rumah batu tertinggi dan paling megah. Pada saat ini, Nirui yang sedang menggendong si Feng tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Kye, Kye, sebaiknya kamu masuk dan melapor kepada pemimpin. Walaupun Kye telah berkata bahwa pemimpinnya akan sangat senang menangkap manusia ini dari dunia luar dan mereka bisa langsung masuk tanpa melapor saat bertemu dengan pemimpinnya, Nirui tetap percaya bahwa aturan Nirui masih sangat ketat. Namun, Nirui tetap percaya bahwa Evelias memiliki aturan mereka sendiri. Mereka harus melapor kepada pemimpin mereka saat bertemu dengannya. Jika pemimpinnya marah, Kye, sebagai keponakan pemimpin, tidak akan menyalahkannya. Namun, dia harus menghadapi kemarahan pemimpinnya. Dia, Nirui, masih sangat takut dengan kemarahan pemimpinnya. Baiklah, mendengar kata-kata Nirui, Kye mengangguk padanya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan perlahan mendorong kedua pintu batu itu hingga terbuka. Jalan yang gelap dan lebar tiba-tiba muncul di depan Sifeng dan dua orang lainnya. Nirui, tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk dan melapor dulu. Aku akan segera kembali, kata Kye. Mem, Nirui mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, Kye berjalan lurus ke depan, memasuki lorong gelap itu. Nirui menatap sosok yang semakin menjauh. Pada saat ini, Sifeng, yang sedang dipegang oleh wanita bermata jahat itu, tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku bisa melihat bahwa dia menyukaimu. Hem, mendengar perkataan Sifeng, ekspresi wanita bermata jahat itu berubah dingin. Dia menatap tajam ke arah Sifeng yang sedang dipeluknya, dan berkata dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Itu sama sekali bukan urusanku, kata Sifeng. Namun kemudian, katanya, saya dapat melihat bahwa kamu sama sekali tidak menyukainya. Anda, ekspresi wanita bermata jahat itu, yang tadinya sedikit tenang, berubah dingin lagi setelah mendengar kata-kata Sifeng. Dia berteriak padanya, ras asing rendahan, jika kau terus mencampuri urusanku, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu. Membunuhku, Sifeng tersenyum dan berkata lagi, aku tahu kau tidak akan melakukannya. Dia sudah dianggap sebagai kunci untuk meninggalkan suku bermata jahat. Apakah mereka akan membunuhnya? Huff! Wanita bermata jahat itu mendengus dingin mendengar kata-kata Sifeng. Manusia terkutuk ini adalah harapan seluruh suku. Dia benar-benar tidak akan membunuhnya. Sebagai seorang tawanan, Sifeng masih memiliki ekspresi tidak setuju di wajahnya. Dia biasanya orang yang tidak banyak bicara, tetapi sekarang, dia membuka mulutnya lagi. Sebenarnya, sebaiknya kau biarkan aku pergi. Suku kita sangat kuat. Jika mereka tahu bahwa suku bermata jahat telah menangkapku, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkanku. Jangan sampai menyesal. Hahaha, hahaha. Mendengar kata-kata Sifeng, wanita bermata jahat itu mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kalian manusia terkutuk yang kuat. Huff! Di dalam batasan langit dan bumi, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa suku manusia yang paling hina pun menjadi kuat. Di dalam kurungan langit dan bumi, ada puluhan suku. Suku manusia yang paling hina dan lemah mengaku paling kuat. Sebenarnya, ini adalah informasi yang ingin diketahui Sifeng ketika dia tiba-tiba menjadi banyak bicara. Ada lusinan suku di dalam batasan langit dan bumi. Adapun ras manusia, mereka adalah ras yang paling lemah di antara puluhan ras. Tampaknya suku manusia tidak memiliki kehidupan yang baik di sini. Nirui, Paman ingin kamu menampungnya. Pada saat ini, suara keye tiba-tiba terdengar di depan mereka. Kemudian, mereka melihat sosok muda itu muncul di lorong gelap. Oke, mendengar perkataan keye, wanita bermata jahat itu menarik Sifeng dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, mereka memasuki terowongan gelap itu. Saat Sifeng memasuki lorong gelap itu, dia segera merasakan aura jahat melayang di depannya. Rumah batu ini sebenarnya adalah tempat kejahatan. Apakah pemimpin suku bermata jahat itu menumbuhkan kekuatan jahat? Sejak Sifeng memasuki wilayah suku bermata jahat, dia tidak merasakan aura jahat dari suku bermata jahat. Namun, tempat tinggal pemimpin suku bermata jahat berbeda. Saat wanita bermata jahat itu menangkapnya dan berjalan masuk, aura jahat itu menjadi semakin kuat. Cahayanya juga menjadi semakin redup dan suram. Ketika Sifeng tiba di rumah batu, dia sudah tahu bahwa aura terkuat yang pernah dirasakannya saat itu berasal dari tempat ini. Pemimpin suku bermata jahat adalah ahli alam demigod bintang sembilan. Terowongan gelap itu sangat panjang. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Nirwi dan Keiye akhirnya berhenti. Ada altar tinggi di depan mereka, dan seorang pria parubaya dengan tiga mata duduk di altar dengan wajah yang anggun. Pupil mata vertikal pria parubaya itu berwarna putih ke abu-abuan. Warnanya sama dengan kabut yang bergulung-gulung di tanah terlarang kematian. Nirwi memberi salam kepada pemimpin. Melihat pemimpin suku bermata jahat, wanita bermata jahat itu langsung berlutut dengan satu kaki. Bangun, sebuah suara yang sangat tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Pria parubaya dengan tiga mata itu awalnya mengira suaranya akan sangat dalam. Namun, dia tidak menyangka suaranya akan begitu tajam. Seperti, suara Kasim. Pada saat ini, Sifeng memusatkan seluruh perhatiannya pada pria parubaya dengan tiga mata. Pria parubaya dengan tiga mata itu juga meliriknya. 1626. Mata Dewa Yang Korosif. Pada saat ini, pemimpin mata jahat yang duduk tinggi di altar kegelapan mengeluarkan teriakan kaget. Suaranya yang melengking bergema di ruang gelap itu lagi. Mata Dewa Yang Korosif. Mata Dewa Yang Korosif. Mendengar perkataan pemimpin itu, Nirui dan Keye merasa heran. Bagaimana mungkin ada mata Dewa Korosif di sini? Mereka tentu tahu tentang mata ilahi Korosif, tetapi tak seorang pun di klan mata ilahi memiliki garis keturunan Korosif. Kemudian, Nirui dan Keye berbalik untuk melihat manusia itu secara bersamaan. Klan Korosif. Pada saat ini, mereka berdua bergumam pada saat yang sama. Pada saat ini, pemimpin yang duduk tinggi di altar kegelapan menyeringai dingin dan berkata, Kupikir klan Korosif sudah punah. Aku tidak menyangka masih ada garis keturunan yang tersisa. Tapi dia bajingan yang lahir dari persilangan darah dengan manusia rendahan. Klan Mata Dewa Kita yang mulia begitu hina sampai-sampai mau kawin dengan manusia hina. Sungguh memalukan. Sayang sekali. Pada saat ini, mata jahat putih keabu-abuan sang pemimpin memancarkan sinar cahaya putih keabu-abuan ke arah Sifeng. Di bawah cahaya putih keabu-abuan, sebuah retakan muncul di dahi Sifeng. Saat retakan itu terbuka, sebuah mata putih keabu-abuan muncul. Mata jahat yang Korosif. Itu benar-benar mata ilahi yang Korosif. Dia benar-benar keturunan mata ilahi Korosif. Pada saat ini, Nirui dan Keye berseru bersamaan. Mereka tidak menyangka mata ilahi Korosif benar-benar ada di dunia ini. Sejauh pengetahuan mereka, Klan Korosif telah mengalami kejadian tak terduga bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, tidak ada lagi anggota Klan Korosif di Klan Matadewa. Rendah, belas teran, bajingan, rendah, malu. Mendengarkan kata-kata kasar pemimpin mata jahat, wajah Sifeng menjadi semakin dingin. Pria ini mencari masalah. Dia menggali kuburnya sendiri. Kemudian, pemimpin mata jahat berkata kepada Sifeng lagi, Bajingan, ku dengar kau datang dari dunia luar. Tepat saat pemimpin mata jahat mengatakan ini, Sifeng tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat dan kuat menyelimutinya. Seolah-olah tekanan itu dapat menghancurkannya berkeping-keping jika ditekan. Kekuatan seorang Dewa Bintang Sembilan memang luar biasa. Sifeng berkata dengan dingin, Ben Sao berasal dari dunia luar. Oh, mendengar jawaban Sifeng dan melihat ekspresi Sifeng, pemimpin Beholder sedikit terkejut. Siapakah yang mengira bahwa makhluk keji ini, yang hanya seorang demigod bintang lima, mampu mempertahankan kondisi seperti itu di bawah tekanannya. Makhluk jahat ini agak tidak biasa. Kemudian dia bertanya pada Sifeng, bagaimana kamu bisa memasuki ruang tertutup. Ben Sao melihat gunung yang menyerupai pedang itu dan bergegas masuk, kata Sifeng. Begitu saja, mendengar kata-kata Sifeng, pemimpin klan bermata jahat sedikit mengernyit. Pada saat itu, wanita dari klan bermata jahat, Nirui, angkat bicara dan melaporkan, Pemimpin, aku memang melihatnya menyerbu ke dunia terkurung kita dari dunia luar dengan kecepatan tinggi. Saat itu, dia memang sangat cepat, tetapi dia tampaknya tidak menemui halangan apapun. Mendengar perkataan Nirui, pemimpin klan bermata jahat itu menganggup pelan. Kemudian dia menatap Sifeng lagi dan berkata, Kalau begitu, kamu benar-benar menguasai teknik rahasia ruang terkurung. Serahkan teknik rahasia itu, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Teknik rahasia, Ben Sao tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Dan Ben Sao tidak tahu teknik rahasia apapun, kata Sifeng. Meskipun Sifeng berkata bahwa dia tidak mengerti, Setelah mendengar kata-kata mereka, dia semakin mengerti. Gunung menyerupai pedang yang dimasukinya pasti memiliki formasi kuno yang kuat Yang telah memenjarakan klan bermata jahat dan mencegah mereka pergi. Oh tidak, seharusnya bukan hanya klan bermata jahat. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari klan bermata jahat perempuan Bahwa ada lusinan klan di ruang terkurung ini. Klan-klan ini pasti telah dipenjara oleh formasi kuno. Di sisi lain, wanita bermata jahat itu menyadari bahwa Chen Xi telah menyerbu ke dalam Dunia Terkurung, mereka dari dunia luar, Sungai Hitam Kematian, Jadi dia berpikir bahwa Chen Xi telah menggunakan semacam teknik rahasia Untuk menyerbu ke dalam apa yang mereka sebut, Dunia Terkurung. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dialah kunci untuk meninggalkan ruang penahanan ini. Namun, dia benar-benar tidak tahu teknik rahasia apapun. Huff, pada saat ini, anggota klan bermata jahat laki-laki itu mendengus dingin Dan berkata kepada Xi Feng dengan dingin, Aku telah memenjarakan ruang terkurung ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Dan aku belum pernah mendengar ada orang yang keluar. Aku juga belum pernah mendengar ada orang yang masuk dari dunia luar. Jika kau tidak mengetahui teknik rahasia apapun, Bagaimana kau bisa memasuki ruang tertutup? Ya itu betul. Nirui menganggup dan setuju dengan kata-kata Kye. Alasan mengapa anggota klan kami dipenjara di sini adalah karena perbuatan baik kalian, manusia rendahan. Aku rasa hanya kalian manusia rendahan yang bisa mengendalikan teknik rahasia formasi ini. Tepat saat anggota klan bermata jahat perempuan itu selesai berbicara, Anggota klan bermata jahat muda itu segera mengingatkannya, Nirui, kamu salah. Dia bukan manusia, dia bajingan. Nirui tidak mempedulikan pemuda bermata jahat itu, Dia juga tidak mempedulikan ekspresi dingin Xi Feng. Seolah-olah lapisan S telah menutupi wajahnya. Pada saat ini, pemimpin anggota klan mata jahat mencibir dan berkata, Bajingan, jika kau menyerahkan teknik rahasia, Kau akan menjadi pahlawan klan mata dewa mulai sekarang. Aku dapat membuat keputusan untuk membiarkanmu mengakui leluhurmu dan kembali ke klan mata dewa. Namun, jika kamu keras kepala, kamu hanya akan semakin menderita. Haha, hahaha, kembali ke klan mata dewa. Benar-benar lelucon. Ketika mendengar perkataan pemimpin anggota klan bermata jahat itu, Xi Feng tertawa seolah-olah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ia berkata, hanya orang tolol yang akan menjadi bagian dari klan bermata jahat. Beraninya kau. Berani sekali kau. Kau sedang mencari kematian. Mendengar perkataan Xi Feng, Nirui dan Ke Ye langsung berteriak dingin. Pada saat ini, anggota klan bermata jahat, Nirui, mencengkeram bahu Xi Feng dengan tangan kanannya dan tiba-tiba meremasnya. Anggota klan bermata jahat itu sangat terkejut dengan tekanan ini. Secara logika, dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa meremukkan tulang-tulangnya. Namun, dia tidak menyangka tubuh fisik orang ini begitu kuat sehingga bisa menahan kekuatannya dan mencegahnya untuk meremas. Hum, Nirui mendengus dingin. Tepat saat dia hendak meningkatkan kekuatannya, pemimpin anggota klan bermata jahat di altar berbicara. Bajingan bodoh dan hina, karena kau cari masalah. Huh. Ke Ye? Masukkan dia ke dalam Wom Abis selama setengah hari. Mari kita lihat apakah mulut bajingan ini masih kuat setelah dia memasuki Wom Abis. Jurang Cacing Jurang Cacing Mendengar dua kata, Wom Abis, Nirui dan Ke Ye langsung berseru. 1627 Mendengar dua kata, Jurang Serangga, Nirui dan Ke Ye tampak gelisah. Jelaslah bahwa mereka berdua sangat takut dengan, Insek Abis. Pemimpin mata jahat hanya meminta Ke Ye untuk melemparkan si Feng ke Jurang Serangga selama setengah hari, yang cukup untuk menunjukkan kepercayaannya pada Jurang Serangga. Seolah-olah orang ini akan mengakui semuanya dengan jujur dalam waktu setengah hari. Pada saat ini, Ke Ye tersadar dan menganggup pada pemimpin mata jahat. Dia berkata sambil tersenyum, Ke Ye mengerti. Aku, kamu mengerti. Paman, jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, Ke Ye berbalik menatap si Feng dan menyeringai dingin. Dia sudah lama ingin menyiksa makhluk jahat Hina ini. Sekarang, dia dengan senang hati akan melemparkannya ke Jurang Serangga. Itulah yang diinginkan Ke Ye. Ayo, Nirui, ayo kita bawa dia ke Jurang Serangga bersama-sama. Kata Ke Ye kepada Nirui sambil tersenyum. Dia tampak sedikit bersemangat saat ini. Oke, ayo pergi. Nirui menganggup mendengar kata-kata Ke Ye. Kemudian, dia menatap pemimpin di altar di depan mereka dan membungkuk. Pemimpin, Nirui akan pergi. Paman, Ke Ye permisi dulu. Baiklah, kau boleh pergi. Pemimpin mata jahat itu menganggup dan menjawab dengan lembut. Setelah mengatakan ini, ketiga matanya perlahan tertutup. Seolah-olah dia tidak lagi mempedulikan masalah ini setelah menyerahkannya. Kemudian, Nirui dan Ke Ye pergi bersama Si Feng dan segera meninggalkan Ola yang suram itu. Saat mereka bertiga pergi, tiga mata pemimpin mata iblis yang tertutup tiba-tiba terbuka. Menatap ke arah tempat mereka bertiga pergi, wajahnya perlahan berubah dingin. Dia bergumam pelan, mata ilahi yang korosif. Jurang serangga. Nak, tidak lama lagi kau akan mengerti betapa mengerikannya jurang serangga. Ke Ye mencibir Si Feng setelah mereka meninggalkan rumah batu pemimpin itu. Setelah mengatakan ini, dia dan Nirui terbang ke udara pada saat yang sama. Tampaknya jurang serangga mengerikan yang mereka bicarakan tidak berada di wilayah mata jahat. Tangan kanan Nirui masih memegang bahu Si Feng. Saat berikutnya, dia dan Ke Ye berteleportasi ke depan. Si Feng masih melahapki langit dan bumi untuk memulihkan dantiannya yang kelelahan. Nirui dan Ke Ye terlalu malas untuk memedulikan orang ini yang sedang memulihkan kekuatannya. Mereka masih belum menaruh orang, ini di mata mereka. Huff. Pada saat ini, Ke Ye melirik Si Feng dan mencibir dengan jijik. Makhluk jahat, kau akan memasuki jurang serangga. Faktanya, bahkan jika kau memulihkan energimu, itu akan sia-sia. Bersiaplah untuk menikmati kengerian jurang serangga. Haha. Mendengar kata-kata Ke Ye, Nirui perlahan menoleh dan menghadap Si Feng dengan wajah cantiknya. Karena di dalam tubuhmu mengalir separuh darah klan mata dewa, aku sarankan kau segera memberitahuku teknik rahasianya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesal saat terjerumus ke dalam jurang serangga. Terlebih lagi, pada saat itu, kamu pasti akan mengungkapkan teknik rahasianya. Namun, kamu harus menanggung beberapa siksaan yang tidak perlu dalam prosesnya. Ben Sao mengatakan bahwa Ben Sao tidak tahu teknik rahasia apa yang kamu bicarakan. Ben Sao sama sekali tidak tahu teknik rahasia apa yang sedang kamu bicarakan, kata Si Feng. Nirui, makhluk jahat ini yang meminta hal itu. Kenapa kau harus bicara omong kosong padanya? Saat kita memasuki jurang serangga, kita tidak akan takut dia tidak akan memberitahu kita, kata Ke Ye dengan senyum dingin di wajahnya. Baiklah, oke, Nirui mengangguk. Saat ini, dia tidak mencoba membujuk Si Feng lagi. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia menghina klan mata dewa dan tidak memberitahu mereka teknik rahasianya. Dia pantas dihukum. Setelah itu, di sepanjang jalan, pemuda dan wanita dari klan mata jahat tidak memperhatikan Si Feng dan tidak mengatakan apapun kepadanya. Seringkali, Ke Ye dari klan mata jahat yang mencoba memulai percakapan dengan Nirui. Namun, wajah Nirui tetap dingin. Terkadang dia akan menjawab dengan beberapa patah kata, dan terkadang dia mengabaikannya begitu saja. Meskipun demikian, pemuda dari klan mata jahat selalu mempunyai senyum menyanjung di wajahnya. Nirui, apakah kamu tahu? Terakhir kali, Paman juga memintaku untuk membawa anggota ras asing ke Insek Abis. Nah, ras asing terakhir kali itu dari klan Ork. Awalnya, Ork liar itu keras kepala, tetapi tidak lama setelah dia jatuh ke Insek Abis, dia berteriak dan memohon belas kasihan. Haha, hahaha. Saya belum pernah melihat makhluk yang tidak berteriak di Insek Abis. Nirui, kamu sudah menjaga pintu masuk. Aku benar-benar khawatir kamu akan lelah. Setiap kali, kamu tidak akan bisa pulang dalam waktu lama. Mengapa aku tidak bicara dengan Paman lain kali dan katakan padanya untuk tidak membiarkanmu melakukan pekerjaan yang sulit seperti itu. Hatiku sakit saat melihatmu seperti ini. Kita sudah sampai. Itu adalah jurang serangga, kata Kieh sambil menunjuk ke daratan di depan mereka. Ada retakan besar dan mengerikan di daratan. Gumpalan asap hitam yang menyeramkan keluar dari retakan itu. Pada saat ini, Si Feng, yang telah menyerap Yuanqi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Matanya tertuju pada tanah dan retakan yang mengerikan itu. Sekarang dia masih agak jauh dari area itu, Si Feng merasa sangat tidak nyaman. Jurang serangga. Jurang serangga yang disebut mengerikan oleh klan bermata jahat mungkin memiliki lebih dari sekadar serangga beracun. Makhluk jahat, sekarang saatnya bagimu untuk bersenang-senang nanti. Hahaha, hahaha. Kieh tertawa terbahak-bahak saat melihat Si Feng membuka matanya. Di sisi lain, wanita bermata jahat, Nirui, mengerutkan kening saat ekspresi tidak nyaman muncul di wajah cantiknya. Pada saat ini, Kieh berkata kepada Nirui, Nirui, kamu terlihat tidak nyaman. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan membawa makhluk jahat ini ke sana. Oke, itu yang terbaik. Nirui mengangguk. Tampaknya dia benar-benar tidak ingin mendekati jurang serangga. Nirui menyerahkan Si Feng yang ada di tangan kanannya kepada Kieh. Kieh mengulurkan tangan kanannya seperti cakar dan meraih rantai besi hitam yang mengikat Si Feng. Kemudian dia berkata, Nirui, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Setelah selesai berbicara, sosok Kieh bergerak, dan dia memimpin Si Feng menuju Insek Abyss. Dalam sekejap mata, mereka tiba di atas retakan besar itu. Nak, turunlah dan nikmatilah. Sambil mengatakan ini, tangan kanan Kieh tiba-tiba melemparkan Stoney Maple di tangannya ke bawah. Huff. Namun, pada saat ini, suara dengusan yang sangat dingin terdengar. Sosok Si Feng tidak terlempar keluar oleh Kieh. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan yang kuat untuk menahan kekuatan lemparan Kieh. Segera setelah itu, suara, bang, yang keras terdengar. Rantai besi hitam yang melilit Si Feng putus karena perlawanan Si Feng yang tiba-tiba. 1628 Anak yang keji, apakah kau mencoba melawan? Kieh tidak menyangka kalau makhluk keji ini berani melawan dan memutuskan rantai besi hitam yang mengikatnya saat Ni Rui hendak melemparkannya ke dalam jurang cacing. Dia hanyalah seorang keturunan dewa setengah bintang lima yang keji. Apakah dia mencoba menimbulkan masalah dihadapannya? Mengenai Wom Abyss, Ben Sao tidak tertarik untuk turun. Jika kau ingin turun, turunlah saja. Si Feng berkata dingin kepada Kieh. Haha, dasar anak jahat, bukan hakmu untuk memutuskan apakah kau ingin turun atau tidak. Baiklah, karena kau berani melawanku, aku akan menyiksamu sepuasnya. Aku akan memberitahumu harga ketidakpatuhan sebelum melemparkanmu ke Wom Abyss. Saat dia berkata demikian, kekuatan takasat mata yang kuat berkumpul di tangan kanan Kieh. Kemudian, tangan kanannya terulur untuk meraih Si Feng. Gerakan santai itu membuatnya tampak seolah-olah dia sedang meraih seekor ayam atau bebek. Dia adalah ahli alam demigod bintang tujuh, dua bintang lebih tinggi dari Si Feng. Bagaimana dia bisa menganggap serius Si Feng? Hum, Si Feng mengerutu dengan nada meremehkan saat dia menatap Kieh, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah tangan Kieh yang dengan santai meraihnya. Boom, seketika tinju dan tangan itu bertabrakan dengan keras, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tepat pada saat ini, wajah pria bermata jahat Kieh mengalami perubahan yang luar biasa. Ketiga matanya terbelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ah, Kieh meraung kesakitan. Ah, ah, tangan, tangan saya. Ah, di bawah serangan ganas Si Feng, tangan kanan Kieh telah hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah pergelangan tangannya yang berdarah, yang menyemburkan darah segar. Bagaimana ini mungkin? Ah, bagaimana ini mungkin? Anak keji, beraninya kau menghancurkan tanganku. Beraninya kau menghancurkan tanganku. Anda, aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Ah, rasa sakit karena kehilangan tangannya telah menyebabkan Kieh menjadi sangat gila, dan wajahnya menampakkan ekspresi menyeramkan. Pada saat ini, mata vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka lebar, dan sebuah rune hitam bengkok yang sangat kuno terbang keluar dari mata vertikalnya. Rune hitam itu seukuran telapak tangan, dan tiba-tiba melesat ke arah Si Feng. Si Feng merasakan kekuatan yang tak tertandingi besarnya dari rune hitam yang menyerbu dengan dahsyat. Hanya rune ini saja yang tampaknya mampu memikul beban puluhan ribu gunung besar. Kekuatan gravitasi, Si Feng berseru pelan saat dia merasakan rune kuno itu. Siapa sangka kalau kekuatan mata jahat orang ini sebenarnya adalah kekuatan gravitasi. Pada saat ini, Si Feng melayangkan pukulan lain ke arah rune hitam itu. Boom, suara ledakan sekali lagi bergema di dunia ini. Di bawah kekuatan pukulan Si Feng, simbol kuno itu tiba-tiba hancur, seperti tangan kanan Ke Ye. Dalam sekejap mata, simbol itu berubah menjadi debu. Ah, mustahil. Bagaimana ini mungkin? Anak hina, kau hanyalah semut alam demigod bintang 5. Bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatan gravitasiku? Ah. Setelah serangannya patah lagi, Ke Ye melolong tak percaya pada Si Feng sekali lagi. Keributan di sini telah lama menarik perhatian sosok cantik di kehampaan yang jauh. Wanita mata jahat, Nirui, juga melebarkan ketiga matanya saat ini. Wajah cantiknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat semua yang telah terjadi. Ke, Ke Ye, Ke Ye sebenarnya dikalahkan, dan tangannya dihancurkan olehnya. Ke Ye dua bintang lebih tinggi darinya. Hmm, pada saat ini, dengusan dingin keluar dari mulut Si Feng. Pada saat ini, dia juga melihat kekehampaan yang jauh dan kebetulan bertemu dengan mata wanita mata jahat. Dia kemudian menyeringai dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, wanita jalang. Ketika Si Feng meneriakkan kata, jalang, ahahahahahahahahahahahahaha. Setelah dua serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Si Feng, pemuda mata jahat, Ke Ye, masih tidak dapat menghadapi kenyataan. Saat dia melolong marah lagi, kekuatan gravitasi sekali lagi berkumpul di mata jahatnya. Huff, Anda masih belum yakin, jika menghancurkan tanganmu saja tidak cukup, maka Ben Shao akan menghancurkan matamu. Si Feng mendengus dingin lagi. Segera setelah itu, jari telunjuk kanannya menunjuk. Rune hitam kuno yang mengandung kekuatan gravitasi sekali lagi melesat keluar dari Evil Eye milik pemuda Evil Eye. Namun, pada saat ini, Si Feng menunjuk rune kuno itu dengan jarinya. Kekuatan jarinya langsung menghancurkan simbol itu. Namun, Si Feng tidak berhenti di situ. Jari telunjuknya terus menekan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat sambil membawa kekuatan absolut. Jarinya menekan dahi pemuda bermata jahat itu, langsung menusuk mata jahat pemuda bermata jahat itu. Ah, teriakan memilukan terdengar di area itu. Pemuda mata jahat, Ke Ye, mata jahat terpenting bagi suku mata jahat, telah dihancurkan oleh jari Si Feng. Ini adalah cedera paling parah pada jantung dan tubuh. Adapun Si Feng yang telah menghancurkan mata jahat, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Pada saat ini, dia menoleh dan menatap sosok cantik yang tidak jauh darinya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat ini. Orang ini, orang ini, orang ini, sangat kejam. Pada saat ini, tubuh wanita bermata jahat ini bergetar saat dia melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Dia tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tubuhnya melesat dan dengan cepat berpindah tempat. Ha, jalang, sekarang kamu ingin lari. Sudah terlambat, kata Si Feng dengan senyum dingin masih di wajahnya. Tak lama kemudian, tangan kanan yang jari telunjuknya menusup Dahi Ke Ye berubah menjadi cakar dan mencengkram wajah pemuda bermata jahat itu. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat dan berteleportasi ke depan, mengejar wanita dari suku bermata jahat itu. Si Feng tidak akan pernah melupakan momen ketika dia ditawan. Mereka bahkan ingin melemparkannya ke uam abis yang mengerikan. Semua ini karena wanita ini. Bagaimana Si Feng bisa membiarkannya lolos seperti ini? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Pemuda mata jahat, Nirui, masih berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia masih dalam keadaan shock. Adegan mata dewa Ke Ye yang dihancurkan oleh jari orang itu terus terputar dalam pikirannya. Jeritan memilukan Ke Ye sepertinya masih terngiang di telinganya. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Ke Ye adalah keponakan kepala suku. Kepala suku tahu bahwa Ke Ye datang ke uam abis bersamaku. Sekarang Ke Ye dalam keadaan seperti ini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada kepala suku saat aku kembali ke suku. 1629 Mendengar suara muda dan familiar itu, tubuh halus Nirui tiba-tiba bergetar, dan teleportasinya terhenti. Sekali lagi, ekspresi terkejut yang tak tertandingi muncul di wajah cantiknya. Si Feng berdiri dengan gagah di kehampaan di hadapan Nirui. Pada saat ini, seringai si Feng bahkan lebih menonjol daripada sebelumnya saat dia memandang wanita suku bermata jahat itu dengan nada mengejek. Tangan kanannya masih memegang pria suku bermata jahat, Ke Ye. Pada saat ini, sambil berpikir, tangan kanan si Feng ikut bergerak sedikit, dan kekuatan melahap misterius muncul di telapak tangannya. Kemudian, Ke Ye menjerit keras. Kemudian, enam aliran darah menyembur keluar dari enam lubang di wajahnya dan menyemprot ke telapak tangan si Feng. Wanita suku bermata jahat, Nirui, melihat Ke Ye, yang pernah mengejarnya, mengerut. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi mayat yang mengerut. Ke, Ke Ye, Ke Ye mati begitu saja. Seru Nirui. Pada saat ini, tubuhnya tanpa sadar mundur. He he, kamu takut. Jalang, melihat ekspresi terkejut wanita suku bermata jahat itu dan sosoknya yang menjauh, si Feng mencibir padanya lagi. Jiuyu mengaktifkan seni kegelapannya dan energi kematian dan energi jiwa dari ahli alam demigot bintang tujuh langsung dilahap abis oleh si Feng. Kemudian, ia melemparkan mayat di tangan kanannya ke tanah seperti seonggok sampah. Kau, kau, apa yang kau inginkan? Tubuh Nirui bergetar saat dia bertanya dengan suara bergetar. Orang ini telah membunuh Ke Ye begitu saja, apalagi dirinya. Nirui benar-benar takut sekarang menghadapi orang ini. Huff, apa yang saya inginkan? Bagaimana menurutmu? Senyum si Feng semakin lebar saat dia berbicara. Kau, kau, meskipun wanita suku bermata jahat itu tampak takut, dia tampaknya tahu apa yang ingin dilakukan orang ini padanya. Kemudian, dia berteriak, kau, sekalipun aku mati, aku tak akan biarkan kau melakukan apa yang kau mau. Tubuhku tidak akan ternoda olehmu. Mengotori tubuhmu. Oh, tepat pada saat ini, si Feng tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia berkata, kamu mengingatkanku. Anda, Anda, Anda. Dan dia, sesaat, wanita bermata jahat itu tidak tahu harus berkata apa. Jadi orang ini tidak menginginkan tubuhnya. Pada saat ini, si Feng tersenyum jijik saat melihat penampilan wanita bermata jahat itu. Dia berkata, wanita jalang, jangan khawatir. Tuan muda ini sama sekali tidak tertarik pada tubuhmu. Kau, mendengar perkataan si Feng, wanita bermata jahat itu mengulang kata, kau, lagi, tidak tahu harus berkata apa. Adapun wanita bermata jahat ini, si Feng ingin membunuhnya, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Dia masih belum tahu bagaimana cara meninggalkan dunia spasial ras Evi Leye ini. Lebih jauh lagi, dia masih perlu memahami lebih jauh lagi tentang batasan langit dan bumi ini. Selama kurun waktu ini, si Feng juga memikirkan masalah yang sangat serius. Karena kurungan langit dan bumi ini telah memenjarakan puluhan suku, maka sekarang dia juga telah memasuki kurungan langit dan bumi ini, itu berarti dia sebenarnya juga dipenjara. Pada saat ini, tangan kanan si Feng tertekuk, dan sebuah rune putih muncul di antara jari tengahnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, rune putih itu terbang ke arah wanita bermata jahat di depannya. Hem, melihat rune itu, alis Nirui tiba-tiba berkedut. Kemudian, mata ungu di tengah dahinya bergerak. Dengan suara, ledakan, dan gemuruh, petir ungu menyambar dengan keras seperti ular piton raksasa. Petir itu membawa kekuatan dahsyat dan merusak dan menghantam rune putih yang terbang ke arahnya. Akan tetapi, rune putih yang dikeluarkan si Feng menerobos petir ungu itu bagaikan pisau panas yang membelah mentega. Ekspresi Nirui berubah lagi. Dia terus mundur, tetapi rune putih itu terlalu cepat. Pada saat berikutnya, rune itu melesat ke dadanya dan menghilang. Pada saat ini, petir ungu yang ganas di depannya juga menghilang tanpa jejak. Ketiga mata Nirui melebar. Dia menatap si Feng dan berteriak, Kau. Kau benar-benar memberi bekas pada tubuhku. Awalnya dia mengira orang ini akan membunuhnya setelah membunuh Ke Ye. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan meninggalkan bekas di tubuhnya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Baguslah kau tahu. Si Feng berkata, Saya harap kamu tidak akan melakukan hal bodoh lagi di masa depan. Kalau tidak, kamu akan tahu bahwa konsekuensinya akan sangat serius. Anda, bunuh aku kalau kau mau. Nirui berteriak marah pada si Feng. Karena ada tandanya di tubuhnya, itu berarti dia sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia telah menjadi budaknya. Dia telah menjadi budak makhluk jahat. Ini sungguh penghinaan. Jika itu yang terjadi, itu lebih buruk daripada kematian. Jika Ben Sao ingin membunuhmu, dia secara alami akan membunuhmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk membunuhmu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menuruti perintah Tuan Muda. Kata si Feng. Hem, menurutimu, tidak mungkin. Wanita bermata jahat itu meludahi si Feng. Sesaat kemudian, tubuhnya yang halus bergetar. Hem, pada saat ini, ekspresi si Feng sedikit berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa wanita bermata jahat itu sedang mengalirkan kekuatan di tubuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Huh, Ben Sao baru saja memberitahumu untuk tidak melakukan hal bodoh. Beraninya kau melakukan hal bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa mati hanya karena kamu menginginkannya? Huh. Tepat saat si Feng berkata, huh, kekuatan yang mengalir dalam tubuh wanita bermata jahat itu, yang ingin menghancurkan dirinya sendiri, langsung menghilang tanpa jejak. Wajah cantik Nirui berubah lagi. Dia mengerti bahwa dia sekarang berada di bawah kendali si Feng. Dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika dia mau. Namun kemudian, pikiran si Feng bergerak lagi. Ah. Seketika, suara lengkingan kesakitan yang amat sangat terdengar dari mulut si cantik bermata jahat. Wajah cantiknya seketika berubah menjadi sangat jahat. Ah. 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 Mendengar jeritan kesakitan dan menyaksikan wanita bermata tiga disiksa, si Feng bersikap acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dia baru saja memberitahu wanita ini untuk tidak melakukan hal bodoh. Dia berani tidak mematuhinya dan melakukan hal bodoh. Dia harus dihukum. Ah. 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 Teriakan kesakitan terus bergema di udara. Wanita bermata jahat itu memegangi kepalanya karena kesakitan. Tubuhnya yang halus berguncang hebat di void. Si Feng tidak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun terhadap wanita cantik yang tengah menderita kesakitan seperti itu. Setelah beberapa saat, si Feng bertanya padanya dengan acuh tak acuh. Wanita jalan, apakah kamu berani melakukan hal bodoh lagi? Hah. Ah. Aku tak akan. Aku tak akan. Maafkan aku. Ah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Maafkan aku. Dalam kesakitan yang amat sangat, Nirui benar-benar menyerah. Ia menjerit dan memohon belas kasihan si Feng. 1630. Melihat Nirui yang masih menggeliat dan melolong kesakitan, si Feng punya pikiran lain. Lalu, wanita bermata jahat itu berhenti menggeliat dan melolong kesakitan. Tubuhnya yang halus terbaring dalam kehampaan saat dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya sekali lagi saat dia menghadap si Feng. Pada saat ini, jelaslah bahwa wanita bermata jahat itu sedang menatap si Feng dengan ketakutan dari lubuk hatinya. Orang ini sangat kejam. Si Feng juga menatap wanita bermata jahat itu dan berkata, Wanita jalang, ingat ini. Jangan menjadi wanita jalang di masa depan. Baiklah, bangun. Bawa Ben Sao dan tinggalkan dunia ras bermata jahat ini. Bawa aku ke ras manusia. Karena mereka telah memasuki kurungan dan ada lusinan ras di sini, mereka tentu harus menemukan ras manusia jika mereka ingin pergi. Terlebih lagi, di aula utama pemimpin bermata jahat, wanita bermata jahat itu telah mengatakan bahwa alasan mereka terjebak di dalam kurungan itu adalah karena ras manusia. Pergi ke ras manusia, Nirui, yang sedang bangun, terkejut ketika mendengar kata-kata si Feng. Kemudian, dia segera teringat rasa sakit yang dideritanya dan buru-buru menganggup ke arah si Feng. Ya. Kemudian, Nirui berkata pada dirinya sendiri, Setelah aku mencapai ras manusia, itu mungkin akan menjadi akhir hidupku. Haha. Di akhir kalimatnya, Nirui tertawa sedih di dalam hatinya. Tak lama kemudian, dia melesat dan berteleportasi ke arah asal mereka. Melihat gerakannya, si Feng juga bergerak cepat. Sepanjang jalan, si Feng mengikuti di belakang wanita bermata jahat itu dan menatap punggungnya. Setelah beberapa saat, si Feng mempercepat langkahnya dan tiba di samping wanita bermata jahat itu. Dia berkata, Katakan padaku, selain suku bermata jahat dan ras manusia, ras apalagi yang ada di langit dan bumi yang terkurung. Nirui menjawab tanpa ragu, ras kerangka kuno, ras raksasa, ras ork, ras garis darah, ras iblis, ras darah pemakan, ras berkepala dua, ras naga gajah, ras batu, ras neder kuno. Nirui mendaftarkan 19 ras dalam satu tarikan napas kepada si Feng. Selain ras manusia dan ras efilie, totalnya ada 21 ras. Semua ras ini adalah ras kuno. Beberapa dari mereka telah punah di benua Tianheng dan hanya ada dalam legenda kuno, seperti ras kerangka kuno, ras berkepala dua, dan ras garis darah. Beberapa ras sudah sangat langka dan hampir punah, seperti ras raksasa, ras naga gajah, dan ras golem batu. Ada juga beberapa ras yang belum pernah didengar si Feng, seperti ras neder kuno. Mendengar nama virus garis darah, api suci di dalam si Feng berseru, virus garis darah. Ada virus garis darah di sini. Si Feng jelas bisa merasakan bahwa api suci bergetar karena kegembiraan. Tampaknya perasaannya terhadap klan garis darah memang tidak biasa. Dia mengira virus garis darah telah musnah di Tianheng. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa masih ada cabang di tempat ini. Setelah itu, si Feng membuka mulutnya lagi dan bertanya pada Nirui, tadi kau bilang kalau kau dipenjara di sini oleh umat manusia. Mengapa umat manusia memenjarakanmu? Sebenarnya, nenek moyang ras kamilah yang sebenarnya memenjarakan kami. Nirui berkata, kemudian dia menambahkan, hanya saja formasi besar yang memenjarakan kita itu dibuat oleh para leluhur klan manusia. Mendengar ini, si Feng penasaran dan terkejut. Dia bertanya, Nenek moyang rasmu, mengapa demikian? Nirui berkata, kabarnya, dahulu kala, ras kita hidup di dunia luar. Namun suatu hari, ras asing yang kuat tiba-tiba datang ke benua Tianheng tempat nenek moyang kita tinggal dan membantai serta memusnahkan semua makhluk di benua Tianheng. Oleh karena itu, ras-ras utama di benua Tianheng bersatu dan berperang besar melawan ras asing. Pada akhirnya, ras-ras utama memenangkan perang dan mengusir ras asing dari benua Tianheng. Ras asing, mungkinkah itu? Ras dewa? Ketika si Feng mendengar tentang ras yang membantai dan menghancurkan makhluk hidup, dia langsung teringat ras dewa yang pernah dia dengar saat dia berada di benua gurun. Ya, itu adalah ras dewa. Nirui mengangguk. Tepat seperti dugaanku, kata si Feng. Kemudian si Feng mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Kisahnya tidak berakhir ketika ras-ras besar bersatu untuk mengusir ras dewa dari benua Tianheng. Jika tidak, berbagai ras utama tidak akan terjebak dalam ruang terbatas ini. Nirui mengatakan, setelah itu, nenek moyang kita menemukan pintu masuk yang digunakan ras asing untuk memasuki benua Tianheng. Itu ada di tempat ini. Maka, masing-masing klan besar memilih ribuan ahli. Demi perdamaian abadi benua Tianheng, para ahli ini, serta keturunan para ahli ini, harus menjaga tempat ini selamanya dari invasi ras asing itu. Jadi begitu, si Feng mengangguk mendengar kata-kata wanita bermata jahat itu. Pada titik ini, dia kurang lebih memahami situasinya. Nantinya, klan-klan besar ini pasti telah menutup dunia ini dengan kekuatan besar. Mereka tidak hanya menutup dunia ini, tetapi mereka juga menutup para ahli dari klan-klan besar ini. Nantinya, keturunan mereka tinggal di dunia ini untuk generasi-generasi mendatang. Para ahli itu pasti melakukannya dengan sukarela demi perdamaian berbagai ras. Namun seiring berjalannya waktu dan yang lama menggantikan yang baru, keturunan mereka tidak dapat sehebat mereka saat itu. Sebelumnya, dia pernah mendengar mereka menyebutkan bahwa ras mata jahat telah berperang dengan ras manusia. Di masa lalu, ras-ras besar bersatu untuk melindungi dan melawan ras dewa. Tetapi sekarang, keturunan mereka telah melupakan sumpah yang diucapkan nenek moyang mereka. Si Feng tidak menyangka ada rahasia seperti itu di zaman kuno benua Tianheng. Si Feng segera merasa sangat hormat kepada para ahli dari ras-ras besar yang berjuang demi perdamaian benua Tianheng. Mereka bersedia melindungi perdamaian benua Tianheng. Jika bukan karena mereka, benua Tianheng tidak akan sedamai sekarang. Ras dewa, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Ras yang aneh namun familiar ini. Ternyata ras ini benar-benar telah menyerbu benua Tianheng. Kemudian, Si Feng bertanya kepada wanita bermata jahat di sampingnya, apakah ras dewa telah muncul lagi selama bertahun-tahun ini. Ya, kata Nirui, seiring berjalannya waktu, jumlah kemunculan ras asing semakin berkurang. Namun, pada suatu malam yang gelap beberapa tahun yang lalu, ras asing datang lagi ke surga dan bumi terkurung kita. Ada banyak ahli. Pada saat itu, langit dan bumi kita yang terbatas meletuslah pertempuran paling dahsyat dalam beberapa dekade. Sampai jumpa di video selanjutnya.